Pemirsa Komisi 3 meminta Firly Bahuri segera angkat kaki dari posisi Ketua KPK menyusul status tersangka yang disematkan kepada dirinya atas kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpu. Pasca ditetapkannya Firly Bahuri, Sang Ketua KPK, sebagai tersangka dugaan kasus pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpu, pada Rabu malam, berbagai opini mulai berseliveran di tengah masyarakat. Tak sedikit di antaranya, mendorong agar Firly mundur dan ditahan. Peneliti Indonesia Corruption World atau ICW Kurnia Ramadana bahkan mengaku tak kaget. Kurnia menilai rekam jejak Firly Bahuri yang acap kali tersandung pelanggaran kode etik menjadi sekian dari alasan wajar status baru Firly Bahuri sebagai tersangka. Kami juga mendorong agar Firly Bahuri per hari ini tidak lagi dilibatkan dalam setiap proses kerja KPK karena pada dasarnya dia sudah tidak berstatus sebagai pimpinan KPK sejak kemarin ketika Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan tersangkanya. Menegaskan apa yang disampaikan Kurnia, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menyatakan dengan adanya status tersangka pada diri Firly Bahuri seharusnya Firly dinilai sudah saatnya angkat kaki dari KPK. Harusnya Pak Firly dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima. Dan mungkin juga terkait dewas KPK selama ini kan saya agak kritik juga kinerjanya bukan makin membaik tapi makin lemot karena menyikapi problematika yang terjadi di institusi KPK sendiri agak sedikit lambat ya. tidak memberikan satu integritas yang kuat. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka usai gelar perkara pada Rabu malam 22 November tahun 2023. Pengumuman penetapan tersangka baru dilakukan sekitar pukul setengah 12 malam. Sebanyak 91 saksi dan 7 ahli diperiksa pihak kepolisian terkait kasus dukaan pemersan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Dimpo. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!